Ada kabar gembira ini teman-teman sobat membelajar tentang PPG dalam jabatan Biasanya kuota PPG Daljab itu hanya sekitar 40 sampai 60 ribu per tahun Nah sekarang kuotanya bahkan istilahnya tidak ada lagi kuota Sekarang 800 ribu pada tahun 2020 akan dipanggil mengikuti PPG Daljab Bahkan syaratnya pun itu sekarang tidak ribet tidak harus mempunyai NUPTK Yang penting S1 atau D4 dan terdaftar aktif di Dapodik Kemudian nanti belajarnya pun hanya di PMM sebanyak 3 modul ya Tanpa memiliki NUPTK sekarang itu bisa mengikuti PPG Daljab Nah selbihnya silahkan ikuti penjelasan dari Ibu Nunuk berikut ini Mohon izin bertanya untuk kriteria yang diutamakan seperti apa sih PPG Daljab Dan berapa kuotanya Ibu untuk tahun ini Apa mas kriteriannya? Ijin Bu ini untuk itu tidak ada kuota Ibu Dijan untuk dalam jabatan Semua guru yang telah S1 selesai administrasi Dan yang ada di dalam Dapodik sampai tahun 2023 aktif ya Pembelajaran 2023-2024 Langsung buka SIMPKB untuk dapat mengikuti Tuh kan gak ada kuota Itu yang ngomong Mas Dir loh ya Gak ada kuota nih Bapak Ibu Pokoknya siapa saja yang menilai syarat akan dipanggil Dan Berapa sih kemampuan kita untuk memperpigikan guru-guru itu? Sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya kan kisarannya sekitar 40.000-60.000 Ibu Dijan Namun kemampuan kali ini kita meluat sampai dengan 800.000 Tuh 800.000 nih Untuk penganggaran Untuk kapasitas kemampuan IT itu sampai dengan 1.200.000 Ini Bapak Ibu kabar gembira dari Mas Direktur dan semua tim yang sekarang ada di sini juga nih Membersama kita Jadi sekarang gak ada kuota lagi Kami sudah menyiapkan belajar mandiri menggunakan platform Kemampuan kapasitas teknologi kita sampai 1,2 juta Tapi kemampuan anggaran tahun ini hingga 800.000 Jadi ayo siapa saja yang Ada kriteria-kriteria yang syarat administrasi saja Itu bisa IPBPG perajab tahun ini Dan tentu kami ingin meskipun belajar mandiri nantinya Bapak Ibu benar-benar belajar modul ya Modulnya hanya tiga yang harus dipelajari Dengan belajar modul itu Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan ujiannya Begitu kan ya Mas? Yang nanti kriteria kelulusannya hanya dari ujian kompetensinya maupun UP-nya Apalagi? Menambahkan itu semangat Gimana? Jadi karena mungkin biasanya ada kuota dan pemanggilan Banyak guru-guru yang misalnya masih muda atau TMT-nya masih rendah Merasa oh paling nanti saya dipanggilnya suatu saat nanti Utamakan senior Nah untuk kali ini Bagi seluruh individu Baik negeri swasta Baik tua, muda Yang tidak punya NOPTK sekalipun Asalkan dia terdaftar di Dapodik Jangan nunggu panggilan Kita justru menunggu rekan-rekan semua Rekan-rekan guru Untuk mendaftarkan dirinya Dan siap untuk mengikuti PPG dalam jabatan Dan siap untuk menunggu rekan-rekan